Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Sakara Toys Just Play Just For Fun Bagaimana kabarnya? Semoga selalu masih sehat selalu Masih semangat untuk koleksi daikas Kemudian selalu sukses juga Makin lapang makin lancar rejikinya Supaya koleksinya nambah terus ya Nah pada kesempatan kali ini teman-teman Saya masih akan review sedikit Review sedikit ya, karena saya masih belajar nge-review juga Kenapa itu? Yaitu Tomika masih seputar Tomika Kebetulan item ini juga sudah lama ya Saya punya Sama seperti Nissan 2000 GTR yang saya upload sebelumnya Videonya Apa itu? Ini teman-teman Mas Direct 7 Nah Mas Direct 7 Kebetulan saya punya 4 varian Nah ini ada kuning Ini biru ya teman-teman Biru tua sekali Kemudian ada yang polis Kemudian ini merah Nah ini sebenarnya saya punya sudah 2-3 tahun juga ya Bermirik dengan Nissan 2000 GTR Cuman belum saya review Sepertinya Setelah saya cek-cek Memang belum saya review Apa keistimewaannya? Bagaimana detailnya? Nah Kita akan lihat Nah kebetulan nih Ini kotaknya kosong Kotaknya kosong ya teman-teman Gak ada isinya nih Enteng juga Lalu itemnya dimana? Wah itemnya menghilang Nah kebetulan itemnya saya pajang Ini dia itemnya Ini saya pajang Karena memang saya pecinta Mazda RX 7 Wah Saya pecinta Rotary Engine Jadi saya pajang Ini untuk Wah tapi ini kayaknya kotor sekali ya Nah Kita buka teman-teman Kita akan review Satu-satu Yang pertama adalah yang warna hitam Nah ini kita lihat ya Ini mau misalnya aja Saya kasih glutex Supaya nggak gerak Risikonya apa? Kalau gerak Akan kita lihat gini Lecet Sayang Nah oke Yang pertama yang warna merah Nah ini Ini warna merah Merahnya merah-merah marun Nah ini bagian belakang Bagian belakang Kakanya ini tampu teman-teman Bukan nikah Tampu Tampu Kemudian di belakang ini Kalau teman-teman bisa lihat Ini ada Ini ada model-model Weeper Ada model weepernya Satu Ini bagian belakang Ini bagian belakang Ini bagian belakangnya Ada tulisannya Mazda Eric 7 Di sini Ini bagian sampingnya Aduh Agak merintis Meskipun saya kasih ini ya Ya memang salah satu penyakitnya Tomika adalah merintis Tuan-tuan Jadi harus rajin-rajin Ya Seminggu sekali Dijemur lah Meskipun cuma 5 menit Supaya Apa itu Sebenarnya bukan Bukan menghindari Tapi Mengurangi Mengurangi Resikonya Pasti merintis juga sih Ini bagian samping Ini bagian samping Ini bagian depan Nah ini lampunya Mika Yang kecil ya Ini lampunya Mika Ini ada tempat Nopol Parnomor Ini bagian depan Kemudian ini Bagian sampingnya lagi Ini bagian bawah Nah Kalau bagian bawah Pasti detail Ini ya Bisa kelihatan Nyanyi Mesin Garden Dan segala macam Ini knalpotnya Ini bagian belakangnya Tadi sudah Ini bagian atasnya Bagian atasnya Ini bagiannya sudah karet Dan Masih mempertahankan sistem Mentul Mentul Wah Ini yang merah Dan ini semua ada spionnya Nanti kita akan Lihat Kita akan buka satu Dan ini semua ada spionnya Bahkan untuk yang polisi ini Ini ada Antenanya di bagian belakang Nanti kita akan buka yang Ini Nah Ini salah satunya Nah tapi kesukaan saya tetap yang ini Karena ini mengingatkan saya pada Kesuke Di film ini selby Nah kemudian Apa Spionnya Kita akan lihat Nah kita buka salah satu ya teman-teman Pelan-pelan aja Karena Tomika ini adalah Dikex yang cukup unik Pasarannya Jadi teman-teman harus bisa menjaga Kualitas kerdusnya juga Agar tidak menurunkan harganya Nah ini kita buka ya teman-teman ya Nah ini dia Ini yang polis Terus yang polis Jadi ini ada spion Ini spion kanan kiri Nah spionnya ini Pemasangannya adalah di lem Dan ini adalah lampu belakang Eh lampu belakang Antena ya Antena belakang Ini nanti Ini teman-teman Kalau kalau teman-teman lihat Ini ada kolongannya Nah ini Ini ada kolongannya Ini nanti dipasang Disitu Dipasang di kolongannya Nah ini Ini pemasangannya di lem Nanti Kalau yang ini Kayaknya sih di lem juga ya Kayaknya Oh enggak Ini ditanggapkan saja Ini ditanggapkan saja Karena ini Enggak terlalu tinggi ya Jadi hanya segini Kenapa tidak saya pasang Karena di lem Sayang sama DXnya Sayangnya kenapa Kalau enggak pas Enggak presisi Kanan kirinya Nah Berbeda Bahaya tuh Kalau enggak pas di kanan kirinya Enggak pas kanan kirinya Enggak sama Enggak similar Enggak bagus Satu Tampirannya kurang Bagus Kedua Kalau kita lepas Itu akan Chatnya Akan Melupas ya Dan itu saya sekali Makanya Sengaja memang tidak saya pasang Nah ini Nah Teman-teman Kalau penasaran dengan yang polis Ini sebentar Saya keluar Ini yang polis Ini tulisannya Saya kurang paham Nanti teman-teman bisa komen Tulisan Jepang Tulisan Jepang Nah ini Samping Ini bagian belakang Nah bagian belakangnya Lebih detail Dibandingkan dengan yang Sekedar gini Ini hanya hitam saja Ini sudah Sudah ada detailingnya Teman-teman ya Ini hanya hitam saja Nah ini Ini ada Ada detailnya Ini ada wiper Ini teman-teman Kalau lihat Ini wipernya Sebenarnya bukan Bukan ini ya Ini sekedar Kayak goresan Gitu aja Ini bagian samping Ini bagian depan Ini ada Saya gak tau nih Fungsinya Apa ya Kalau-kalau Penghalang angin Atau apa Saya kurang tau Jadi ada Mika Jadi kayak Pameng gitu Di atas Kapnya Kap mesin Lampunya juga Mika Ini tonton Ini lampunya Mika Lampunya Untuk Sirinya juga Mika Nah ini teman-teman Kalau lihat nih Ada kayak garis Ini wiper Wiper Nomor kaca belakang Nah Ini dia LVN 174 Lah ini 180 Ini 174 Berarti hanya Ini ya Beda di Tipe saja sih Ini Ini bagian belakang Bagian bawah Untuk Bannya masih tetap karet Dan pakai sistem Pegas Jadi bisa mentul Mentul juga Dan sebagai Penggemar Rik 7 Saya harus punya Saya gak tau Ini kurang Warna apa ya Mungkin nanti Teman-teman bisa Bisa Kasih komentar Di bawah Di bawah Nah Sepertinya Saya harus Ngelengkapi Ini Kalau Kalau Rik 7 Fokusan Masalahnya Fokusan Nah Worth it Worth it Sangat worth it Sekali Kalau menurut saya Kalau menurut saya Kalau menurut teman-teman Saya gak tau Karena selera orang Beda-beda Fokusan orang Juga beda-beda Kalau saya Fokusannya Kemas Rik 7 Dan ini Worth it Sekali Secara detail Luar biasa Ini Kalau teman-teman Lihat Di dalam Ini Di dalam Ini lengkap Sekali Jadi ada Portsnelang Kemudian Ya Detail Sekali Saya sangat Suka Sekali Komika TLV Rik 7 Fokusan Saya Luar biasa Oke Teman-teman Demikian dulu Perjumpaan kita Pada kali ini Semoga Teman-teman Bisa Ini ya Bisa Nambah Masukan juga Nambah ilmu juga Kita sama-sama Belajarlah Kita Sama-sama Sharing Teman-teman Di bawah Bisa komen Apa yang Perlu ditingkatkan Kemudian Bisa Ngasih Tambahan Wawasan juga Pada saya Karena saya Juga belajar Saya masih Belum tahu Apa-apa Saya nyubi Di dunia Daikas Ketik Komen Teman-teman Di bawah Kritik Saran Masukan Segala macem Atau mungkin Tambah-tambah Ilmu Pengetahuan Juga Buat kita Semua Sampai jumpa Di lain kesempatan Teman-teman Tetap jaga Kesehatan Terus Tambah koleksinya Jangan menyerah Kalau mau Hunting Silahkan Hunting Ikuti Kata Hati Nurani Anda Untuk Memulai koleksi Jangan Karena Hot Atau Tidak Atau Mengikuti Trend Karena Anda Bisa terjurungu Sendiri Jumpa lagi Di lain kesempatan Tetap semangat Sakira Toys Just play Just for fun See you Teman-teman Sampai jumpa